Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baiksan di channel Ihsan Petani Buda teman teman Semoga untuk kabar teman teman semua Di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya Dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran Dalam mencari rezeki Dan mudah mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman teman Amin Oke teman teman ya Disini Baiksan sedang berada di lahan Baiksan Ini lahan tanaman tomat servo F1 Yang dimana memang disini Baiksan model tumpah sari Dengan tanaman terong yubita F1 teman teman Oke Alhamdulillah untuk Penampakannya Seperti ini Walaupun masih model dengan tumpah sari Tanamannya tumbuh dengan subur antara terong dan juga tomatnya teman teman Untuk yang sekarang Tepatnya untuk tomatnya berarti usianya 53 HST Untuk tomatnya dan sedangkan untuk terongnya Usianya berarti selang jarak antara tomat dan juga terong Satu minggu Berarti untuk Apa ini namanya Tanaman terongnya berarti usianya ini sekitar 53 berarti 45 Ya 45 HST Nah penampakannya juga alhamdulillah teman teman Ini sudah besar besar Seperti ini Ya Oke Jadi di kesempatan video kali ini teman teman Bison akan Di 53 HST ini ya Bison akan melakukan pemupukan yang Ketiga Pada tanaman tomat Eh maaf Untuk Di 53 HST ini Bison akan melakukan pemupukan yang Kelima Maaf teman teman Kelima pada tanaman tomat Dan yang ke Empat pada tanaman Terong Nah Bisa kawan-kawan lihat disini Alhamdulillah kemarin Bison sudah melakukan aplikasi Pelepet Apa namanya Bakal-bakal buah Alhamdulillah Buahnya juga lepet teman teman Ya Seperti ini Dan ini Bunganya pun yang bagian atas seperti ini Ini masih sangat lepet sekali Suka kawan-kawan lihat ya Ini kalau Pemberian nutrisinya kurang tepat Ataupun kurang pas Ini bunganya di atas Kebanyakan rontok Nah Makanya Selalu bahkan katakan Pemberian nutrisi yang tepat dan juga pas Itu Sangat mendukung faktor Keberhasilan dalam berbudidaya teman teman Ini seperti itu Pengocoran yang kelima pada tanaman teman Pengocoran yang keempat pada tanaman Terong Dan Saya seperti biasa Dari teman-teman sama Bamingun Dan Bangkotir mungkin sebentar lagi berangkat Nunggu Bangkotir Dan cuacanya di daerah Bison ini pun Sangat ekstrim sekali teman teman Kemarin satu minggu full Tidak ada hujan Dan ini sudah tiga hari Hujan malam teman teman Jadi Bison katakan sekali lagi Untuk Pemumpukan yang kelima ini Harus tepat Aplikasi dan juga tepat waktu Karena memang disini Untuk Bakal bunga tomatnya Ini masih sangat lebat Jika pemberian nutrisinya Tidak tepat dan juga pas Nanti resiwanya ini banyak yang rontok Teman teman ya Makanya harus tepat dan juga Pas aplikasi Ini juga untuk tanaman Terongnya Juga bisa kawan kawan lihat Ini juga nih Sudah kelihatan Makanya harus pemberian Pupuk yang pas dan juga tepat Harus di aplikasikan teman teman Oke langsung saja Ke pembahasan teman teman Dan seperti biasa Saya ditemani sama Bamingun Yang membantu pekerjaan Bison Di kesempatan Badiu kali ini Dan mungkin nanti bersama Bangkotir Cuman Bangkotir belum berangkat teman teman Oke jadi langsung saja ke pembahasan Kita racik bubuknya Bangkot Ini untuk yang pertama Itu NPK ya Sebentar Bangkot Ini disini Bison masih menggunakan NPK Ponska Pokoknya kalau NPK itu NNPK Ponska Ataupun NPK 1616 Pokoknya di setiap aplikasi Bumbu Bukan Jangan pernah ditinggalkan Walaupun masih Sampai ke masa-masa panen ya Nah seperti ini NPK tidak boleh ditinggalkan Ini untuk NPKnya Dipokosok yang kelima Dan dipokosok yang keempat Pada tanaman Terong Itu dikasih 6 oz Per 25 litre air Per 1 jirikan itu teman teman Nah ini Ini untuk Pupuk yang kelima Di masa-masa Pemasakan buah Ataupun Masa mendekati panen Ataupun masa panen Itu aplikasi KNO3 putih Sangatlah wajib teman teman Itu untuk KNO3 putihnya Dikasih 7 sendok makan Bumbu Oke 7 sendok makan Itu sudah diracik tadi ya 7 sendok makan Dan disini Selalu bosan katakan HNO 3 putih ini adalah pupuk di masa-masa pemasakan buah dan juga masa-masa panen perbanyak kalium dan juga kalsium agar bunganya tidak rontok dan pemasakan pun dengan sempurna jadi nanti kalau di pemasakan terong dan juga tomat buahnya lebih cerah tahan lama, tahan simpan untuk buahnya dan juga yang jelas paling utama itu kalau disini yaitu untuk mencegah kerontokan bunga dan juga bakal-bakal buah karena ini bisa kawan-kawan lihat kandungan KNO 3 putihnya yaitu nitrogennya sekitar 13% dan juga kaliumnya sekitar 45% jadi memang dominan kalium nah seperti yang sudah saya katakan tadi terbanyak kalium dan juga kalsium di masa-masa pemanenan ataupun pemasakan buah untuk menjaga kerontokan itu yang paling utama kalau menurut baisan ya ini jika teman-teman mau mempunyai keunggulannya disini ada semuanya yaitu keunggulan KNO 3 putih nitrogen 1 nitrogennya dalam bentuk nitrat sehingga cepat terserap oleh tanaman nah disitu sudah selalu bisa dikatakan kenapa aplikasi nitrogen harus selalu diaplikasikan karena memang walaupun di masa-masa pemanenan tetap nitrogen dibutuhkan cuma dengan kadar nitrogen yang sedikit teman-teman nah ini seperti itu untuk pembesaran buahnya ini seperti itu ini tidak mengandung klor sehingga tidak meracuni tanaman dan juga sensitif klor mengandung unsur hara kalium yang tinggi sehingga mampu mencegah kerontokan bunga dan buah ini lalu baca katakan pokoknya kalau di masa-masa pemanenan ataupun proses pemasakan buah ya terbanyak kalium dan juga kalsium teman-teman ini kalau yang keempat menghasilkan meningkatkan hasil panen tanaman dan buah-buah jelas meningkatkan hasil panen karena memang yaitu kalau buah apakah bunganya dan juga buahnya tidak rontok otomatis meningkatkan hasil panen dan juga bisa untuk memperbaiki rasa ya memperbaiki rasa terus memperbaiki kualitas buah kalau di melon biasanya juga biasanya aplikasi keno 3 putih untuk menambah rasa manisnya ya dan juga daya simpan juga bagus teman-teman jika berbanyak kalium daya simpannya kuat tidak mudah busuk ya intinya seperti itu oke ini sambil nunggu bamingin saja teman-teman jadi apa namanya aplikasi kalium dan juga kalsium itu paling penting di masa-masa seperti ini pokoknya masa-masa seperti ini ya itu perbanyak kemarin juga sudah sekitar 4 hari yang lalu biasanya aplikasi kalsium untuk lewat penyemprotan ya kalsium lewat penyemprotan untuk menjegah busuk pantat atau busuk buah teman-teman ini aplikasinya ini karena memang terus terang di daerah biasanya cuacanya sulit ditebak ini masih kalau di bulannya ini sih masih sudah ya sudah di musim kemarau cuman gak tahu ini masih turun hujan malah sudah 3 hari dan ini pun hujan malam tadi teman-teman kalau di musim penghujan aplikasi kalsium itu saran biasanya kalau sudah seperti ini rutin saja untuk pengocoran 1 minggu sekali atau 10 hari sekali dan penyemprotan juga sama 1 minggu sekali ini juga biasanya akan lakukan memperkuat kalsiumnya teman-teman intinya seperti itu ya itu sambil nunggu pamingun dan itu bangkotir juga baru datang teman-teman nanti untuk takaran perbuahnya sambil nunggu baik saya akan publikasi kita kesini dan alhamdulillah untuk walaupun tanamannya berjejar seperti ini antara tarong dan juga tomat alhamdulillah buahnya juga maksimal teman-teman ini sudah siap takaran perpohonnya ini disamakan saja teman-teman antara terong dan juga tomat untuk di pampungan kali ini ini untuk takaran tadi intinya itu ya ada NO3 putih A7 sendok dan juga NPK sekitar 6 oz itu untuk takaran yang sama antara terong dan juga tomat karena memang disini model tumasari dan jika tidak model tumasari bisa ditambahkan sedikit untuk NO3 putih sekitar 8 sendok makan dan untuk NPK bisa dikasih sekitar 6,5 oz bisa teman-teman makanya karena memang ini pengocoran dilakukan bersamaan biasanya kurangi dosinya sedikit karena antara terong dan juga tempat pempunya disamakan teman-teman oke kalau mau tarong ya tarong kalau mau sebentar stop tarong ini apa namanya tomat 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 di bagian sini sebentar nah itu ya stop oke lagi emang kelihatan pokoknya dikasih stop nah dikasih sekitar 100 mili teman-teman nah pemupukan yang kelima untuk tanaman terongnya dan juga tomatnya dikasih sekitar 100 mili dan ini biasanya katakan lagi jika memang tidak mau datumah sehari ya ini haril tanaman tomat tidak mau datumah sehari bisa dikasih sekitar 110 mili di pengosoran yang kelima dengan takaran NPKnya 6,5 dan juga KNO3 putihnya 8 nah selalu biasanya katakan untuk NPKnya terserah mau NPK Ponska ataupun NPK 16,16 ataupun NPK grower yang penting NPK nitrogen pospat dan juga kalium dan untuk KNO3 putihnya juga kalau biasanya terang merekomendasikan tetap KNO3 putih karena bagus ada nitrogennya ada juga kaliumnya kalau mau menggunakan KCL itu juga bisa terserah ataupun ZK sama-sama unsur kandungan dominan kalium teman-teman jadi terserah mau pakai yang mana cuman kalau biasan untuk KNO-nya merekomendasikan KNO3 putih karena biasan juga sudah aplikasi sering aplikasi dan alhamdulillah hasilnya juga bagus teman-teman intinya seperti itu oke ya mungkin jelas ada pun nanti ada yang kurang jelas dari penjelasan Bison bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman dan tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe karena nanti channel ihsan betani mudah semakin berkembang dan tentunya bagi yang sudah subscribe Bison doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman-teman oke mungkin cukup sekian dari Bison salam petani media Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati